Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari, di hari Rabu tanggal 30 Desember 2020. Sebelum kita mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabdamu. Bimbinglah kami dengan roh kudus, agar roh kudusmu membuat kami mengerti, memahami firmanmu. Kami boleh memeliharanya dalam hati dan pikiran kami, dan menerapkannya dalam sikap perilaku dan perbuatan kami. Kiranya sabdamu menjadi penuntun, pedoman untuk kami melangkah, menjalani kehidupan kami. Sabdamu menerangi jalan kami sehingga kami tidak sesat dalam perjalanan hidup yang kami lalui. Inilah kami anak-anakmu, bersabdalah kepada kami, kami telah setia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Satu Tawari Pasal 28 Ayat 1-3 Daud mengumpulkan di Jerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah raja Daud dan berkata, Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan Dan untuk tumpuan kaki Allah kita, juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah berfirman kepada aku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Yang berbagi adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan. Raja Daud mempunyai keinginan dan maksud yang baik dan positif di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya Raja Daud ingin mendirikan rumah Tuhan atau baik Tuhan. Rumah Tuhan atau baik Tuhan itu akan menjadi tempat untuk meletakkan tabut Tuhan. Rumah Tuhan itu akan menjadi tumpuan kaki Allah. Dan rumah Tuhan itu akan menjadi representasi dari kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Daud telah menyiapkan semuanya. Dia menyiapkan bahan-bahan material yang akan diperlukan dan digunakan untuk pembangunan baik Tuhan. Namun apa yang terjadi? Rupanya Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun rumah Tuhan. Mengapa? Apa alasannya? Karena Tuhan tahu. Dan Tuhan berfirman kepada Daud. Bahwa Daud telah banyak menumpahkan darah. Ketika Daud memimpin peperangan melawan musuh-musuh Israel. Daud banyak menumpahkan darah dan membunuh musuh-musuhnya. Dan oleh karena itu Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun rumah baginya. Tuhan tidak ingin bahwa rumah Tuhan yang kudus dan suci itu tercemar oleh karena tangan Daud yang membangun rumah Tuhan itu banyak menumpahkan darah. Namun kita melihat bahwa Daud tidak kecewa. Ia menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ia menyampaikan hal itu kepada umat Israel. Ia menyampaikan juga bahwa yang nanti akan diperkenankan Tuhan untuk membangun bayi Tuhan adalah Salomo anaknya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan segera meninggalkan tahun 2020. Kita akan memasuki tahun rahmat Tuhan tahun 2021. Apakah di tahun 2020 ini kita mengalami seperti yang dialami oleh Daud? Kita punya segudang keinginan dan maksud yang baik dan positif. Kita sudah merencanakannya. Menyiapkan semuanya dengan baik dan matang. Tapi rupanya maksud atau keinginan baik itu tidak dapat kita wujudkan di tahun ini. Dan ketika kita mengalami hal seperti itu. Kita tidak perlu kecewa. Kita tidak perlu marah. Kita harus menyadari bahwa tidak semua keinginan dan maksud Yang sekalipun baik dan positif dapat kita wujudkan sesuai dengan kehendak kita. Kita boleh punya segudang keinginan dan maksud yang baik dan positif. Namun kita juga harus belajar bahwa Tuhan berdaulat berkuasa penuh atas diri kita. Ketika ia tidak mengizinkan apa yang menjadi keinginan dan maksud baik kita itu terwujud. Maka kita harus menerimanya. Kita harus menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita tidak perlu kecewa dan marah terhadap Tuhan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah Kita tetap harus punya segudang maksud dan keinginan yang baik. Untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk sesama kita. Walaupun ada maksud dan keinginan baik yang positif Yang tidak terwujud di tahun ini Jangan berhenti Untuk mempunyai keinginan dan maksud yang baik dan positif Terus berusaha untuk mewujudkan maksud dan keinginan yang baik itu Tetapi kalaupun maksud dan keinginan baik itu tidak dapat kita wujudkan Kita tidak perlu kecewa dan marah Kita yakin bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita Tuhan tahu Apa yang menjadi kehendaknya atas kita Dan mungkin Kalaupun keinginan dan maksud baik Yang kita rancangkan Tidak dapat kita wujudkan di tahun ini Mungkin juga bisa diwujudkan di tahun depan Atau dua tahun atau tiga tahun lalu Atau mungkin juga Bisa sama sekali kita tidak bisa mewujudkan itu Tapi bisa saja Yang akan mewujudkan keinginan dan maksud baik kita itu adalah Anak-anak kita atau cucu-cucu kita Sekali lagi Yang harus tetap kita lakukan adalah Ketika kita memasuki tahun 2021 Tetaplah Mempunyai segudang Keinginan dan maksud yang baik dan positif Baik itu untuk Tuhan Dan juga Untuk keluarga Dan juga untuk sesama kita Kita berusaha mewujudkannya Mewujudkan Setiap keinginan dan maksud baik kita Tapi Kalaupun kita tidak bisa mewujudkan Kita tetap Bersyukur kepada Tuhan Dan biarlah kiranya Hidup kita tetap memuliakan Tuhan Selamat Memasuki Tahun 2021 Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Karena firman-Mu Boleh mengingatkan kami bahwa Tidak semua keinginan dan maksud baik Dapat kami wujudkan dalam hidup kami Ketika Tuhan Tidak menghendaki maksud Ataupun Keinginan baik itu terwujud Maka Apa yang menjadi keinginan dan Maksud baik kami Tentu Tidak akan Kami Wujudkan Tuhan Kiranya kami Tidak kecewa Tidak marah ketika Segudang keinginan dan maksud baik kami Tidak terwujud Ketika kami akan meninggalkan tahun 2020 Dan Memasuki tahun 2021 Kiranya kami tetap boleh Memiliki Segudang keinginan dan maksud yang baik Dan kami berusaha Mewujudkannya Bersama-sama dengan Tuhan Kira-kiranya Kami tetap mengerjakan yang baik dan positif Di tahun 2021 Sehingga Tuhan dimuliakan Dan Sesama kami Merasakan damai sejahtera dan berkat Tuhan Inilah hidup kami Pakailah kami seturut maksud Rencana dan kehendak Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang juru selamat kami Kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi